Pendekar Kepala Batu Jilid 23. Kini mulailah mereka adu kepandayan. Si kaki-kaki berkedok tampak menjalankan taktiknya Dewa Mabok memburu permaisuri sedangkan Lekhawi menterapkan gaya permainan yang tidak kalah anehnya. Dikata aneh karena kalau si laki-laki berkedok itu menjalankan biji catum ya seolah-olah prajurit Mabok adalah tingkah laku biji-biji catur raksasa tinggi besar ini maju mundur seakan-akan kucing mencium tahi. Aneh memang, dan juga menggelikan. Tapi sesungguhnya itulah kunci pamungkas bagi gaya permainan lawan. Dan si laki-laki berkedok tampak berubah mukanya. Dia mengerutkan alis, dan dirahinya yang bergetar hebat itu tampak menggigil. Permainannya Dewa Mabok memburu permaisuri dihadapi satu permainan yang mengunci semua catum ya, karena permaisuri yang diburu oleh Dewa Maboknya berganti-ganti arah. Kadang Lekhui meluncurkannya ke arah timur tapi kadang pula tiba-tiba membalik dengan kerum melingkar mengecoh Seng Dewa Mabok. Akibatnya, laki-laki berkedok ini mulai pucat dan Lekhui yang bermain dengan wajah berseri-seri itu menjadikan dia gemas bukan main. Kemendongkolan mulai berubah kemarahan dan asap tembakaunya yang bergulung-gulung memenuhi udara itu tampak semakin teba dengan baunya yang tiba-tiba aneh. Lekhui tidak merasa, karena dia asik dengan biji-biji catumnya. Tapi Ciyok Tau Tai Tiap yang selalu waspada mulai mengerutkan alis dengan macu berkilat. Dia melihat muridnya mulai beradu depan, dan biji-biji catur lawan yang terhenti di tengah jalan itu nampak menemui jalan buntu. Tapi pendekar yang masih belum mendapatkan kecurangan lawan secara terang-terangan itu diam tak bergerak. Dia tekun memperhatikan kedudukan masing-masing pihak dan si jaki laki berkedok yang tampak mulai mukanya itu dilihatnya menjadi tegang. Posisi buah catum ya tiba-tiba semrawut, dan biji catur Lekhui yang menahan ke depan sekonyong-konyong bergerak menyerang. Dan hebat sekali gaya permainan muridnya kali itu biji catur yang tadinya maju mundur seperti orang main kucing-kucingan mendadak menjadi garang seperti harimau kelaparan. Kuda berikut prajurit rendahan melompat maju, dan begitu diserang bertubi-tubi sekonyong-konyong kedudukan buah catur lawan porak-poranda. Si laki-laki berkedok mengeluarkan seruan kaget, dan orang ini terperangah dengan meti melotot. Biji caturia yang sempoyongan seperti orang mabok itu mendadak saja roboh bergelimpangan dan satu persatu mulailah para prajuritnya diperteli Lekhui. Keparat orang itu mendesis pucat dan buah caturnya yang tidak karuan bentuk lagi membuat dia menjadi gemetar. Lekhui yang berseri gembira dipandang marah, dan sekonyong-konyong dia membentak bengis, bocah si oh, kau dibantu seseorang dan Lekhui yang dibentak ini menjumbut kaget. Raksasa muda itu terkesiap, tapi belum dia menguasai diri tiba-tiba saja papan catur di depannya digobrak orang. Laki-laki berkedok itu meninju gemas, dan dia yang masih terbongong kaget ini tahu-tahu disambar tangan orang yang hendak mencekik leharnya. Hai tanda tanya Lekhui berteriak kaget DM pemuda yang sedang terkejut itu secepat kilat membanting diri. Laki-laki berkedok luput mencekik, tapi dia yang tampaknya benar-benar marah ini sudah mendengus geram dan memburu raksasa muda itu. Namun Ciyok Tau Tai Hiap tiba-tiba membentak, orang Siwan, jangan main gila di depanku dan lengan ketua Beng San Pai ini diulur ke depan menangkis cengkeraman orang. Duk! Dua tenaga taksasa bertemu di udara dan Ciyok Tau Tai Hiap serta lawannya tergetar mundur. Si laki-laki berkedok mengeluarkan seruan kemarahnya sedangkan pendekar berkepala gundul itu memandang gusar. Dia tidak terima muridnya dihina orang, karena itu Ciyok Tau Tai Hiap yang berkilat matanya ini melangkah maju. Tangan kirinya diulur mencengkeram dada si orang Siwan sedangkan lengan kanannya menampar. Angin bersiut tajam menyambar dingin, tapi si laki-laki berkedok tiba-tiba menggerakkan kakinya. Meja catur yang ada di depan dia tendang, sedangkan kursi yang tadi dia pakai dilempar menyambut serangan Ciyok Tau Tai Hiap sementara dia sendiri melesat mundur sambil terkekeh. Berak meja dan kursi bertemu dengan dua lengan Ciyok Tau Tai Hiap dan begitu membentur, kontan hancur berkeping-keping. Ciyok Tau Tai Hiap menggeram, dan tiba-tiba pendekar sakti ini berkelebat ke depan. Gerakannya seperti iblis, dan tahu-tahu saja pundak lawan sudah dihantam telapak tangannya. Berak meja dan kursi bertemu dengan dua lengan Ciyok Tau Tai Hiap dan begitu membentur, kontan hancur berkeping-keping. Plak laki-laki berkedok itu terkejut tapi tiba-tiba dia tertawa bergelak. Ciyok Tau Tai Hiap yang memukul tidak membuatnya bergeming, dan sementara ketua Beng San Pai itu teat-tegundia pun sudah balas menampar dada si pendekar kepala gundul. Des Ciyok Tau Tai Hiap bergetar hebat namun ketua Beng San Pai itu pun juga sama sekali tidak bergeming. Temyata, mereka memang sama-sama lihai. Maka si laki-laki berkedok yang melihat kenyataan ini mendadak terkekeh dan kakinya yang diangkat itu secepat kilat menendang bawah pepusar Ciyok Tau Tai Hiap. Tapi pendekar sakti ini mendengus. Kaki orang yang mengarah anggau terahasianya disambut totokan jari, dan suara mencicit yang tajam dingin meluncur secepat kilat. Namun orang Siwan itu rupanya melancarkan gerak tipuan. Kaki yang diangkat mendadak ditekuk, dan ketika jari Ciyok Tau Tai Hiap menyambar lewat tiba-tiba dia mendupak dagu pendekar itu. Citotokan Ciyok Tau Tai Hiap tak dapat ditarik kembati, dan pendekar sakti yang mendapat gerak tipuan itu terkejut. Jarinya mencoblos tanah sementara kaki lawan yang berhenti di tengah jalan sekonyong-konyong menendang dagunya. Keparat Ciyok Tau Tai Hiap miringkan kepala sedikit dan karena tidak keburu mengelak maka dia pasangkan lohpamia untuk menerima pendangan ini. Dan sementara dia membungkuk totokan yang luput dirubah cengkeraman pada kaki lawan yang satunya. Sekejap saja gebrakan ini terjadi, dan serangan yang sama-sama dilancarkan adu cepat itu masing-masing mengenai sasarannya. Leher Ciyok Tau Tai Hiap bertemu kaki lawan. Sedangkan kaki lawan sebelah kiri dicengkeram jari-jari baja ketua bang itu lalu dibanting. Piyak beruk. Dua-duanya sama menerima akibat dan Ciyok Tau Tai Hiap yang ditendang lehernya itu menyeringai panas sementara lawan berteriak kaget dengan tubuh terbanting hebat. Satu-satu. Orang berkedok ini tertawa bergelak dan pakaiannya yang kotor penuh debu itu dikebut sambil melompat bangun. Dia tampak gembira bukan main, namun Ciyok Tau Tai Hiap yang bangkit kemarahannya itu mencorong marah. Orang Siwan, kau agaknya hendak mencari permusuhan di sini. Baiklah, mari kita bergebrak menentukan kepandayan pendekar ini memandang berapi-api tapi tiba-tiba lawannya itu melompat mundur. Dia melihat sebuah bayangan berkelebat di belakang ketua bengsan paicu itu, dan Ciyok Tau Tai Hiap sendiri yang mendengar desiran di belakangnya ini tiba-tiba membalik sambil membentak, siapa bermain curang dan kedua tangannya secepat kilat mengibas ke belakang. Duk seorang laki-laki berjenggot panjang terpental sambil memekik kaget dan senjatanya yang berbentuk martil sebesar kepala kambing itu membalik. Hampir saja dia menjadi korban, dan Ciyok Tau Tai Hiap yang melihat orang ini tiba-tiba berseru kaget. Palu baja. Dan pembokong baru itu terkekeheheh, benar aku, Ciyok Tau Tai Hiap. Apakah masih ingat penghinaanmu terhadap suteku dan bersamaan dengan hadirnya iblis itu mendadak muncul bayangan-bayangan lain yang mengepung taman penginapan itu? Ciyok Tau Tai Hiap terkejut, tapi tiba-tiba pendekar berkepala gundul ini mendengus. Dia melihat bayangan si pisau kilat yang berdiri di belakang si palu baja itu, berdiri memandangnya penuh kebencian, dan berturut-turut di sebelah orang ini hadir iblis-iblis lainnya yang lupa-lupa ingat untuk dikenal. Akan tetapi dua orang yang mematung di ujung paling kanan sendiri itu tidak dilupakannya. Yang pertama memakai jubah kebuah dengan kepala mirip kelelawar buah sedangkan yang dua tinggi besar dengan lengan panjang penuh bulu. Itulah si Hwe Pian Hock dan Tupi Wan, lutung banyak lengan serta si kalong kelabu, dua orang iblis yang dulu pernah direbohkannya. Air, Ciyok Tau Tan Yap tertegun dan si laki-laki berkedok yang menjai ilawannya pertama tiba-tiba tertawa. Wah, kau agaknya kedatangan banyak tamu, Beng San Pai Chu. Kalau begitu apakah urusan kita sebaiknya diselesaikan nanti saja? Lihat, mereka nampaknya penuh kebencian memandangmu, dan kalau tidak diselesaikan malam ini juga tentunya mereka bakal penasaran. Hayo-hayo kalian bertanding saja, biar aku yang menjadi penontem di luar, haha. Laki-laki itu benar-benar keluar lingkaran dan changklongnya yang ada di tangan digoyang-goyangkan gembira. Dia tampaknya tertarik sekali dan Ciyok Tau Tai Hiap yang mendongkol melihat sikapnya itu memandang berkilat. Tapi palu baja tiba-tiba membentak, Ciyok Tau Tai Hiap, persoalan suteku apakah hendak kau ingkari? Kalau kau jantan mari kita bergebrak, perhitungan baru lunas kalau salah satu pihak sudah roboh binasa. Berkata demikian iblis bersenjata raksasa itu melompat maju dan si pisau kilat yang ada di belakangnya juga tidak mau ketinggalan. Dua orang suheng dan sutek ini menantang ke depan. Namun sehawai epian ho, kalong kelabu, yang ada di belakangnya juga tidak mau kalah. Manusia bermuka lancip ini terkekeh, dan tawanya yang mirip kalong mencicip itu mengusik gendang telinga. Hehehe, Ciyok Tau Tai Hiap bukan hanya mempunyai persoalan dengan kalian berdua raja, palu baja. Tapi dengan kupun dia juga punya hutang. Eh, pendekar kepala batu, apakah kau misi ingat hutang-priutang kita 12 tahun yang lalu? Hwe Epian Ho mencabut senjatanya dan sebuah sabit bergagang panjang tampak berkilat-kilat ditimpa sinar bulan. Tapi belum Ciyok Tau Tai Hiap menanggapi kata-kata lawannya ini sekonyong-konyong si lutung banyak lengan juga melompat maju. Manusia tinggi besar ini menggeber bulunya, dan kedua lengannya yang panjang dengan kuku-kuku seperti pisau kecil itu diketerikan. Trik pendekar kepala batu bukan monopoli kalian bertiga, palu baja. Tapi dia musuh semua orang. 12 tahun yang lalu dia telah pula memotong kuku-kuku jariku, dan kini setelah belasan tahun menyimpan dendam aku ingin menghisap darah wia. Weh tanda seru. Iblis seperti lutung itu mengeluarkan pekek monyetnya dan Ciyok Tau Tai Hiap yang diketung empat pentolan sesat itu tiba-tiba mengeluarkan bentakan marahnya. Palu baja dan kalian iblis-iblis semua, jangan banyak cakap pada saat seperti ini. Aku bukan seorang pengecut yang akan melarikan diri menghadapi kalian, dan kalau kalian ingin mengeroyok majulah tanda seru kita bereskan perhitungan lama sampai kalian semua binasa. Pendekar itu tiba-tiba menghentakan kakinya dan bumi yang ditendang sekonyong-konyong melesak 2 inci. Goresan dalam digurat ketua Beng San Pai itu, dan Ciyok Tau yang sudah memasang kuda-kuda tanpa mencabut senjata itu tampak penuhi bawah. Metu berkilat mencorong, dan kaki serta lengannya menggigil penuh tenaga sakti itu tampak bergetar. Palu baja tertegun, tapi tiga orang rekannya yang sudah bersiap-siap itu tampak menunggu komando. Mereka rupanya maklum akan kelihayan si tokoh dari pegunungan Beng San itu, karenanya mereka menunggu siapa yang bakal menyerang pendekar sakti itu terlebih dahulu. Sementara Ciyok Tau tai hiap yang gam dia muridnya itu tampak melirik ke pinggir. Disitulah tadi Lek Hwi berdiri, dan tepat ketika dia memandang ke tempat ini sekonyong-konyong pendekar berkepala gundul itu terkejut. Lek Hwi dilihatnya tidur mendengkur, dan si laki-laki berkedok yang nak engetawi lirikan matanya itu tiba-tiba tertawa. Beng San Pai Chu, jangan khawatir. Muridmu yang lihai ini sengaja ku tidurkan. Dia tadi lupa melindungi diri dengan sapu tanganmu, karena itu dia tetlanjur menghisap asap tembakauku. Tapi jangan khawatir, muridmu tidak bakalan tewas. Dia akau ku jaga baik-baik dan kau bertempurlah sungguh-sungguh melawan tamu-tamu tak diundang ini. Aku ingin menonton. Maka Cio Kto Tai Hiap yang mendengar ucapan si laki-laki berkedok itu mendetik dengan kegusaran bukan main namun tiba-tiba si palu baja yang melihat dia sedikit meleng itu mendadak mengayunkan senjatanya. Cio Kto Tai Hiap, jaga dirimu baik-baik dan martil sebesar kepala kambing itu tahu-tahu sudah menderu ke arah kepala Beng San Pai Chu ini. Tapi Cio Kto Tai Hiap memang sudah siap. Urat di seluruh tubuhnya telah bergetar sejak tadi dan begitu palu baja mengayunkan senjatanya, pendekar ini merunduk cepat dan menyambut hantaman martil itu dengan telapak tangannya. Plaak. Martil sebesar kepala kambing itu tertangkap dan begitu Cio Kto Tai Hiap membetot ke bawah, si palu baja berteriak kaget, dia merasakan hentakan yang mahadasyat, dan senjatanya yang akan dirampas itu tiba-tiba mengeluarkan aliran panas yang membakar tangannya. Tentu saja suheng si pisau kilat ini terkejut, tapi sutenya yang ada di belakang tiba-tiba sudah membantunya. Belati panjang yang ada di tangan iblis itu bergerak, tidak menusuk kulit melainkan menikam metu dan hawe epian hok serta si lutung banyak lengan juga tiba-tiba bergerak berbareng menyerang pendekar berkepala gundul itu. Si kalong kelabu membabatkan sabitnya ke Cio Kto Tai Hiap sedangkan si lutung banyak lengan mencengkeramkan kuku-kuku jarinya ke pundak seng bengsan paicu. Dan hebat kesudahan gebrak pertama ini. Cio Kto Tai Hiap USD ancam tiga iblis yang membantu si palu baja tampak menggereng dan metu yang ditusuk belati itu dimiringkan ke kiri. Lalu, ketika belati sepisau kilat itu lewat di mukanya tiba-tiba pendekar ini menampar. Lengan si pisan kilat dipukul kuat, dan sute palu baja yang tidak sempat mengelak itu berteriak kaget. Pisaunya mencelat, dan Cio Kto Tai Hiap menendang pinggangnya. Plak des! Pisau kilat menjerit tertahan dan kaki Cio Kto Tai Hiap yang mendupak pinggangnya membuat dia terlempar. Tapi lihai iblis itu. Tubuh yang terlempar sekahan bersalto, dan pisau mencelat di udara itu disambarnya dengan berjungkir balik mengagum kau. Tapi si pendekar berkepeta gundul tidak sempat memperhatikan semua sikap lawannya. Sabit yang diluncurkan si kalong kelabu tak keburu dia elak, karena pada saat itu dia sedang menghadapi tusukan pisau yang amat berbahaya ke arah mata. Maka begitu sabit mengenai lehernya Cio Kto Tai Hiap membentak murka. Kulit lepam ya dibabat, tapi si kalong kelabu yang hampir bersorak girang itu terkejut. Leher lawan seperti karet, dan sabit yang luar biasa tajam itu temiata mental. Hai kalong kelabu ini tertegun bengong tapi Cio Kto Tai Hiap yang meraung gusar itu telah mengangkat kaki satunya. Ujung sepatu melayang ke rahang CHW Epianho, dan kalong kelabu yang menjublak bengong itu menjerit keras ketika dagunya ditendang. Duh! Iblis bermuka lancip itu mengadu hebat dan kalau saja bukan dia yang menerima tendangan pada bawah rahang ini tentu sudah pecah tulang rahangnya. Tapi kalong kelabu memang iblis jempolan. Begitu dia terlempar begitu pula dia sudah melompat bangun dan sabit bergagang pancing diputar-putar di tangan kanannya itu digerakkan dengan lengkingnya yang buas. Cio Kto Tai Hiap diterjang lagi, dan pendekar yang sedang menerima cengkeraman kuku-kuku silutung banyak lengan pada pundaknya itu mengguncang tubuh seperti anjing kecemplung kolam. Penaga saktinya bergolak, dan supiwan yang tep kekeh girang melihat cengkeramanya di pundak ketua Beng San Pai ini tiba-tiba berteriak kaget. Kuku jarinya bertemu daging yang alot, dan ketika Cio Kto Tai Hiap membentak perlahah sekebnyong-konyong iblis berlengan panjang itu meujerit. Jari tangannya bertemu gumpalan daging yang panas membara, dan belum dia hilang kagetnya mendadak saja. Pendekar itu telah menangkap lehernya dan dibanting ke arah si kalong kelabu yang sedang membabatkan sabitnya. Ujung sepatu melayang ke rahang si Hwe Epian Hock, dan kalong kelabu yang menjublak bengong itu menjerit keras ketika dagunya ditendang. Hai iblis ini melengking ngeri dan Hwe Epian Hock sendiri yang sedang menerjang juga berteriak kaget. Tubuh si lutung banyak lengan meluncur cepat, dan sabit yang sudah terlanjur membabat tak sempat ditarik kembali. Akan tetapi dasar dua-duanya juga bukan orang sembarangan, maka begitu bahaya. Mengancam masing-masing pihak Tupiwan maupun si kalong kelabu sudah bergerak menyelamatkan teman. Si kalong kelabu mengurangi tengah serangannya sedangkan si lutung banyak lengan mengulurkan cakar menangkis sabit. Kring-kring red. Sekejap saja kejadian itu. Dan tau-tau si lutung banyak lengan mengumpat kotor. Kuku jarinya yang runcing memang berhasil menyelamatkan jiwanya, tapi bau yang masih diseremput pentalan metu sabit tak mampu dihindarkan. Akibatnya iblis in memekik marah dan ciokto tai hiap yang menjadi gara-gara terlukanya punda itu dicaci maki dengan gusar. Dia membalikan tubuh, dan ketua Beng San Pai yang sedang melayani si palu baja itu diterjangnya kembali. Tapi ciokto tai hiap rupanya tidak mau main-main lagi. Tiga lawan yang sudah dibuat jatuh bangun tapi masih menerjangnya itu kini disambut lebih bengis. Si palu baja yang masih dicekal palunya ditarik, dan ketika iblis itu mencoba bertahan dengan meta melotot tiba-tiba pendekar itu melepaskan cekalannya. Kaki yang baru mendupak dagu si kalong kebuah kini bekerja menghantam ulu hati si palu baja, dan ketika iblis itu sedang terkejut karena senjatanya oleh ketua Beng San Pai ini sekonyong-konyong lututnya disambar kaki kiri ciokto tai hiap yang bergerak bergantian. Duk-duk! Tanda petik! Dua kali tendangan itu mengenai sasarannya dan si palu baja yang belum hilang kagetnya dari sontakan si pendekar sakti itu bur teriak hebat dengan tubuh terlempar. Ulu hatinya serasa ditumbuk palu godam yang maha dasyat, dan kaki yang disambar lututnya ini serasa pecah bertemu ujung sepatu si pendekar kepala batu. Maka menjeritlah si palu baja itu dengan penuh kesakitan dan martil yang ada di tangannya mencelat terlepas. Namun ciokto tai hiap tidak dapat memburu lawannya ini. Si palu baja yang roboh tak dapat dikejar, karena si pisau kilat serta dua orang temannya yang lain sudah menyerang dari tiga jurusan. Si pisau kilat tetap mengarahkan tikamannya ke arah metu sedangkan si kalung ke buah dan cupiwan masing-masing menggerakkan sabit dan kuku pisaunya ke leher dan dada. Hebat tiga buah serangan itu, tapi ciokto tai hiap yang memutar kakinya jauh lebih bebat lagi. Pendekar ini merunduk di antara tikaman pisau dan sabit, lalu ketika cengkeraman lutung banyak lengan tiba di lepamia sekonyong-konyong dia menahan napas. Cekik cupiwan bertemu balem bung hawa yang melambung seperti balon, dan ketika iblis berlengah panjang itu terkejut karena lagi-lagi dia seakan mencengkeram bola karet yang tak dapat ditus bolong sekonyong-konyong ketua Beng San Pai itu membentak. Kaki kirinya menghantam lambung cupiwan, dan kedua tangan yang lain bergerak cepat menampar ke arah si kalung ke labu dan pisau kilat. Yang kanan menyambar sutesi palu baja ini sedangkan yang kiri menghantam pundak si kalung ke labu. Dan hebat akibatnya. Si lutung banyak lengan menjerit parau ketika kaki ciokto tai hiap menendang lambungnya sedangkan dua orang temannya yang lain memekik kangeri dengan tubuh terlempar. Hwe Pian Hok patah tulang pundaknya sedangkan si pisau kilat patah tulang lehem ya. Algu sutesi palu baja itu terguling-guling dengan pakek angerinya dan si pisau kilat ini melihat betapa temannya itu akhirnya roboh terbanting di atas tanah. Sutesi palu baja ini tampak meraung, bangkit berdiri dan menekan tanah untuk mencoba melompat bangun namun tiba-tiba berteriak tertahan. Kepalanya terkulai, tertekuk menjadi dua seperti pisang dibacok golok dan tiba-tiba terjerembap. Nyata, tulang lehenya yang patah itu tak mampu mengangkatnya berdiri dan si pisau kilat yang mendelik dengan mata melotot buas itu ahim ya roboh tak berkutik lagi. Tewas. Kini gemparlah keadaan di tempat itu. Palu baja yang melihat sutenya tewas tampak tertegun, tapi kekagetannya yang besar itu kalah oleh kemarahannya yang menggelagak. Uluhali yang masih sesak tidak diperdulikan lagi, dan iblis yang sudah menyambar kembali senjatanya yang terlempar itu menggerodak ke depan. Dia menggereng penuh kebencian, dan Ciyoktou Taihiap yang berdiri tegak dengan muka gelap itu diterjangnya. Martil sebesar kepala kambing dikelebatkan, dan palu baja yang kalap oleh kematian sutenya itu tampak buas melebih binatang liar. Tapi Ciyoktou Taihiap tenang-tenang saja. Pendekar ini mendengus dan tangan besinya yang mulai diturunkan itu membuat dia kelihatan menyeramkan. Ketua Beng Saripai itu tidak kalah memeramkannya dibanding kebuasan palu baja yang menggerodak ke depan, karena matanya yang mencorong berkilat-kilat itu jauh lebih mengerikan dibanding apapun. Dan ketika palu baja tiba di mukanya mendadak pendekar sakti itu menghentakkan kakinya. Tubuh yang bergetar sekonyong-konyong melompat maju, dan kepala yang ditundukan seakan mau menyeruduk itu menyambut pukulan si palu baja. Martil yang sebesar kepala kambing diterima kepalanya yang gundul, dan ketika senjata itu mengenai batok kepalanya terdengarlah suara dul, yang keras sekali. Martil si palu baja terpental, sementara iblis itu sendiri berteriak kaget ketika tiba-tiba pinggangnya dicengkeram oleh Ciyoktau Taihiap. Algetanda seru iblis ini melengking ngeri, tapi Ciyoktau Taihiap yang sudah mencengkeram pinggangnya itu tiba-tiba. Meremas dasyat. Tulang punggung yang tersentuh mendadak mengeluarkan suara krek dan ketika ketua Beng San Pai itu melempar korbannya tampaklah si palu baja menjerit dengan suara mengerikan. Iblis ini terlempar seperti layang-layang putus, dan ketika Ahimiyadiat terbanting roboh di atas tanah tampaklah si palu baja yang tadi buas menyeramkan itu kini sudah ambruk seperti kain basah. Suheng si pisau kilat ini lunglay di atas tanah, karena tulang punggungnya di atas pinggang remuk di remas tenaga Ciyoktau Taihiap. Mengerikan, dan iblis bersenjata palu itu tidak ingat apa-apa lagi. Dia mengalami luka yang hebat. Dan kalau tidak tewas tentulah kacat seumur hidupnya. Gempar. Keadaan benar-benar menggemparkan. Dan orang-orang yang ada di situ tampak terpukau oleh kejadian yang berlangsung dalam beberapa kejap ini. Empat orang iblis yang menyerang Ciyoktau Taihiap ternyata sudah robloh tiga orang, dan sisanya yang tinggal si lutung banyak lengan itu kelihatan sudah menggigil dertgan muka pucat. Tupi Wan ini memang gentar, karena lawan yang dikira mampu diatasinya itu temiata sedemikian hebat kesaktiannya. Dia yang bersama tiga orang saja tak mampu mengatasi bagaimana kini berani maju seorang diri. Tidak. Paling aman adalah melangkah kabur tapi belum dia melaksanakan niatnya itu sekonyong, konyong sebuah suara menyusup di dekat telinganya. Tupi Wan, jaga ketua Beng San Pai itu bersama orang-orangmu yang lain. Aku hendak membawa muridnya. Dan bersamaan dengan ini tiba-tiba Wan Luisi orang berkedok tertawa bergelak memecahkan kesedenian yang mencekam hati semua orang. Laki-laki misterius itu melompat maju, dan Ciok Tau Tai Hiap yang menoleh kaget dipuji dengan ketawanya yang lebar. Bong San Pai Chu, kau sungguh hebat sekali, empat lawan sate temiata tidak membuatmu kewalahan. Airh, bukankah ini tandanya kau benar-benar seorang pendekar jempolan? Aku jadi ingin mempererat persahabatan, Beng San Pai Chu, dan semoga kau tidak menolak permintaanku ini. Mari, muridmu yang gagah perkasa ini ku bawa dulu. Kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dan begitu ucapannya selesai mendadak orang Si Wan itu menyambar tubuh Lek Hwi dan sekali berkelebat dia sudah kabur dari taman penginapan itu. Tentuit Ciok Tau Tai Hiap terkejut, dan ketua Beng San Pai yang sedang meradang ini membentak marah. Dia melompat maju, bermakasut untuk mencegah orang berkedok itu menculik muridnya tapi tiba-tiba si lutung banyak lengan serta belasan orang lain yang sejak tadi berdiri menonton sekonyong-konyong bergerak menyerang. Ciok Tau Tai Hiap, jangan lari. Kami hendak menagih hutang jiwa atas teman-teman kami yang kau bunuh. Tupi Wan Secara berani menghadang ketua Beng San Pai itu dan Ciok Tau Tai Hiap yang tertegun kaget membelalakan matanya. Dia tidak mengira bahwa si lutung banyak lengan ini berani maju iagi, tapi hujan senjata yang menyerang dari belakang tubuhnya itu membuat pendekar ini mangeram. Karena itu Ciok Tau Tai Hiap latu memutar tubuh, dan begitu Ciok Tau Ti Wan serta 16 orang yang lain menghujani serangan tiba-tiba saja pendekar sakti itu berkelebat sambil menggerakkan kaki tangannya. Dia tidak menghiraukan hujan senjata, dan pedang serta golok yang menimpa tubuhnya mencelat semua seperti bertemu karet. Dan sementara 17 orang lawannya terkejut sambil berteriak tertahan, senyong-konyong pendekar dari Beng San ini telah mencengkeram dan membanting lawannya seperti orang. Mengangkat bayi-bayi kecil yang menjerit sana-sini dengan senjata berhamburan. Kagetlah semua orang yang merasakan amukan langsung dari pendekar sakti itu dan 17 pengeroyok yang datang membanjir tahu-tahu sekejap saja sudah tinggal 10 orang yang kocar kaki. Tupi Wan sendiri termasuk di antara orang-orang yang dibanting oleh ketua Beng San Pai itu, namun karena dia termasuk orang yang paling lihai maka dia masih dapat melompat bangun. Tidak seperti enam orang lain yang sudah patah-patah tulangnya ditampar ataupun ditendam Ciok Tau Tai Hiap. Gegerlah sekarang suasana di tempat itu tapi Ciok Tau Tai Hiap yang masih menghadapi sisa-sisa para pengeroyok ini benar-benar dibuat naik pitam. Dia tidak melihat bayangan si orang Siwan lagi, karena musuh yang mengerubut tampaknya nekat-nekat. Karena itu, Ciok Tau Tai Hiap yang memang membenci orang-orang dari dunia hitam ini bersikap telengas. Lawan yang menerjang maju bertemu pukulan tangan atau kakinya, dan setiap pendekar itu bergerak pasti robohlah orang lawan tanpa ampun. Mengerikan. Sementara itu, laki-laki berkedok yang membawa tubuh Lek Hui tampak tertawa-tawa gembira. Dia tidak memperdulikan kematian si pisau kilat ataupun robohnya si palu baja. Sementara muridnya yang setia mengikuti sang guru itu kelihatan membayangi punggung gurunya dengan alis berkeru tanda tidak tenang. Tapi si orang berkedok ini tidak tahu. Dan kalaupun tahu barangkali dia juga tidak peduli. Lek Hui yang dipanggul memang pingsan, akibat kecurangannya, akan tetapi orang berkedok ini biasa-biasa saja. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh perbuatannya yang curang itu, malah tertawa-tawa gembira dengan muka berseri. Dan, melihat sikapnya yang tidak perdulian ini mudah menduga bahwa dia adalah orang yang tergolong kejam, dingin dan berwata aneh. Menjadi pertanyaan sekayang siapakah orang itu? Bagi Anda tentu tidak sulit menebaknya. Melihat kehadiran pemuda Bemama Kui Lun ini di samping laki-laki misterius ini mudahlah diduga siapa kiranya orang Bemama Wan Lui itu. Dan memang benar. Dia inilah silo Pangcu dari perkumpulan Hiat Goan Pang, Datuk Iblis Berdarah Ingin yang menjadi ketua perkumpulan gelang berdarah di Purinaga. Sekarang terbukalah jejaknya dan tokoh yang menggemparkan dunia Kang Ou dengan perkumpulannya yang mengerikan di 17 provinsi tampaklah kini. Dia muncul dengan akalnya yang cerdik, mencoba menjebak Chiok Tau Tai Hiap untuk mengikat ketua Beng San Pai yang lihai itu menjadi pembantunya namun terpaksa gagal di tengah jalan karena permainan serinya dalam bertanding catur. Dan sekarang, menculik Lek Kui Menuyu ke utara sambil tertawa-tawa gembira itu ketua Hiat Goan Pang yang lincah ini tampak berlari pesat. Tubuhnya berkelebat seperti iblis, sementara Kui Lun yang harus mengerahkan seluruh tenaganya itu tampak terengah-engah mengikuti gurunya. Pemuda ini sebenarnya tidak sependapat dengan gurunya, dalam arti kata segan melakukan perbuatan-perbuatan yang dirasa kurang pantas. Akan tetapi karena guru adalah guru dan dia sudah berhutang banyak budi terhadap gurunya ini Kui Lun terpaksa diam saja. Mereka sudah jauh meninggalkan rumah penginapan yang menjadi gaduh itu dan Kui Lun tahu bahwa semua adalah pekerjaan gurunya. Munculnya si palu baja dan kalong kelabu serta belasan orang lain di rumah penginapan itu bukanlah secara kebetulan akan tetapi memang sudah diatur oleh gurunya karena Empat pentolan itu adalah anak buah mereka. Maka tidak mengherankan jika si lutung banyak lengan yang diperintah gurunya untuk menghalangi ketua Beng San Pai itu berlaku nekat. Meskipun gentar namun tetap saja menerjang maju bersama belasan orang lain, Sementara Seng Ketua Pusat melarikan diri dengan wajah berseri membiarkan para pembantunya di babat Siok Tau Tai Hiap yang marah. Kalau begitu, apakah orang berkedok yang aneh wataknya ini takut? Tidak dia sama sekali tidak takut untuk berhadapan dengan pendekar sakti itu melainkan sedang menjalankan tipu muslihat lainnya yang keji. Dia sengaja membiarkan tuasnya para pembantunya itu karena diam-diam dia mendongkol terhadap mereka. Atau lebih tepat lagi mendongkol melihat ketidak becusan mereka menghadapi lawan. Dan keanahan watak yang tampaknya luar biasa ini memang agaknya patut dimiliki orang-orang semacam ketua perkumpulan gelang berdarah itu. Yang tidak segan-segan mengorahankan anak buah sendiri asal mendapat ganti yang lebih seperti ketua Beng San Pai yang gagah perkasa itu, misalnya. Akan tetapi, benarkah ya akan dapat memaksa pendekar itu dengan caranya yang licik? Agaknya hal ini masih menjadi tanda tanya besar, mengingat watak keras kepala dan keras hatinya si pendekar kapala batu. Dan sementara dia berlari cepat memanggul lek hui itu mendadak laki-laki berkedok ini mengeluarkan teriakan kaget. Sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat di depannya, dan seorang kakek pendek kecil berpakaian nelayan terkekeh memanggilnya. Wan Si Chu, perlahan dahulu. Aku ada titipan pesan untukmu. Tanda seru dan tahu-tahu di depan mereka telah berdiri seorang yang tidak dikenal yang menggoyang tangan dan kaki dengan sikap gembira. Orang berkedok ini terkejut, dan otomatis dia pun berhenti. Pendatang tak dikenal ini dipandang heran, akan tetapi tiba-tiba dia membentak bengis, nelayan busuk, Ada apa kau menghentikan aku? Siapa kau? Tapi nelayan ini terkekeh tak peduli. Wan Si Chu, perlahan dulu, jangan marah-marah. Aku tidak bermaksud mengganggu mu melainkan sekedar hendak menyampaikan pesan seseorang kepadamu. Bukankah kau adalah penghuni pulau Hakkawe itu? Orang berkedok itu tersentak kaget. Dia membelalakan muka dan kedok yang menutup mukanya itu tampak bergetar hebat. Akan tetapi hanya sejenak dia terkejut karena tiba-tiba dengan mati berkilat ketua hiat Goan Pang ini membentak orang Si Fo'a, kaukah kiranya ini? Dan kakek berpakaian nelayan itu tertawa. Heh matamu awas sekali, Wan Si Chu, sungguh mengagumkan. Loh memang benar Fo'a lojin adanya, dan ku harap pertemuan kita ini tidak membawa ketegangan. Aku sekedar menyampaikan pesan untukmu, Wan Si Chu, dari Han Tai Hiap. Kakek itu berbenti sejenak melihat reaksi lawan dan si orang berkedok yang mendengar perkataannya itu tiba-tiba mengeram. Dia mendelik kepada kakek Fo'a ini, dan Fo'a yang tersenyum-senyum tenang itu mendadak mendapatkan jawaban yang dingin. Orang Si Fo'a, jangan kau ikut campur masalah ini. Ini adalah masalah berdua kakak beradik. Apakah hendak mencari penyakit? Enyahlah, sampaikan kepada Han Su Heng bahwa aku tidak mau kembali ke Pulau Hakkawai itu dan dialah yang seharusnya menggantikan aku di sana. Kakek Fo'a tertawa pahit. Wan Si Chu, aku memang tidak mau ikut campur masalahmu dengan Su Hengmu sendiri, Han Tai Hiap itu. Akan tetapi sepak terjangmu akhir-akhir ini bukan ks. Sudah menjurus pada kepentingan luar. Kau telah memercikan api keonaran di dunia Kang Ou, mendirikan perkumpulan gelang berdarah untuk mengacau dunia. Dan bersama orang dari kerajaan Wu kau menciptakan permusuhan yang bakal mengorbankan orang banyak. Bagaimana untuk ini lohu bisa diam? Tidak, Wan Si Chu kau harus membubarkan semuanya itu dan menghadap Su Hengmu untuk meminta maaf sebelum segalanya menjadi besar. Hektometer, kau manusia sombong, nelayan Shifo'a, manusia bermulut besar orang berkedok mementak marah dengan metemendoli. Bagaimana kau hendak menyuruhku menghadap Su Heng? Dengan kepandayanmu yang seperti itu? Haha, kau langan mengimpi, orang Shifo'a. Wan Lui sekarang bukanlah Wan Lui dua puluhan tahun yang lampau. Han Su Heng sendiri belum tentu dapat menundukkan aku. Lihat, ketua perkumpulan gelang berdarah itu tiba-tiba menggerakkan jarinya dan kakek Fo'a yang ada di depan sekonyong-konyong dituding. Tampaknya tidak ada keistimewaan apa-apa dalam gerakan ini, tapi begitu kakek Fo'a memandang sekonyong-konyong sinar merah berkelebat menyambar dahinya disusul suara muncicit. Krip. Kakek Fo'a terkejut bukan main dan ambil berseru kaget nelayan dari pulau cemara ini melempar tubuhnya ke kiri. Dan hebat akibatnya. Pohon yang ada di belakang tubuhnya menjadi sasaran dan ketika kakek itu menoleh tampaklah olehnya sebuah lubang sebesar telunjuk jari menembus bolong sampai di bagian lainnya seperti dibakar. Ah, Ang Hwe Ichi, jari api merah kakek Fo'a membelalakan matanya dan ketua perkumpulan gelang berdarah itu tertawa bergelak. Ya, orang Shifo'a. Apakah kau sekarang masih berani berlagak lagi di depanku? Haha, pergilah, nelayan sial, pergilah mumpung aku belum menghendaki nyawamu sungguh-sungguh. Ah, laki-laki ini tampak sombong dengan kesaktiannya itu tapi kakek Fo'a tiba-tiba tertawa menimpali. Hehe, kemajuanmu memang hebat, Wan Shichu. Tapi barangkali ucapanmu yang terakhir belum dapat dibuktikan. Dengan sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh kau tentu belum mampu menghendaki nyawaku, karena giri sumur orang Shifo'a masih panjang. Eh, Wan Shichu, bagaimana kalau kita tukar-tukaran saja? Aku memenuhi permintaanmu untuk melepas murid Yoktou Taihiap itu. Nah, bagaimana, Wan Shichu? Kakek Fo'a tersenyum memandang lawannya, tapi orang berkedok memamawan Lui ini menggeram dengan sinar mata berkilat. Fo'a Lojin, udah ku duga kesitulah tentu akhirnya kau membuka kartu. Dan beralasan membawa-bawa nama Hansu Hengka sengaja menghadang perjalananku. Eh, nelayan tidak tahu diri, apakah kau tahu apa akibat permintaanmu itu? Kakek Fo'a tertawa. Tentu saja, Wan Shichu kan tentu akan menyerangku dengan jari api merahmu yang hebat itu. Tapi aku tidak takut. Tubuhku sudah gatal-gatal ingin merasakan kelihayanmu itu. Dua puluh tahun tidak jumpa sungguh membuat aku gembira sekali, Wan Shichu, dan aku ingin main-main denganmu. Hektometer, kau mencari penyakit, nelayan si Fo'a. Tapi keinginan hatimu pasti ku penuhi. Terimalah Wan Lui tiba-tiba membentak dan sekali menuding sekonyong-konyong jari saktinya bergerak ke arah kakek Fo'a. Sinar merah yang lebih terang berkelebat menyambar dada si ahli GW Amia, Nujum, dan kakek Fo'a yang mendapat serangan itu berteriak keras. Kakek ini mau coba-coba, maka ketika sinar merah itu menyambar. Dadanya tiba-tiba dia mencabut benda persegi empat dan sekaligus menangkis dengan cepat. Gerakan tangannya yang amat sigap membuat orang tidak tahu benda apakah yang dicabutnya itu, tapi melihat kilauan putih yang berkelebat di depan dadanya orang dapat menduga bahwa benda itu agaknya sejenis papan baja. Dan itu memang benar. Benda yang dibawa oleh kakek dari Pulau Cemara ini bukan lain adalah papan catur istimewa yang terbuat dari kepingan baja, maka begitu kakek itu menangkis jari api merah yang menyambar dadanya terdengarlah ledakan kems di susul munkratnya bunga api. Perang sinar merah itu bertemu papan baja dan kakek Fo'a yang menangkis dengan tamengnya yang aneh itu mendadak berseru kaget. Sinar Ang Hwe Ichi menembus papan caturnya, dan kepingan baja yang tertusuk itu meluncur terus menghantam ulu hatinya. Hai itanda seru kakek Fo'a berseru kaget dan secepat kilat dia membanting diri. Papan catur yang ada di tangan dilontarkan ke atas, lalu sambil bergulingan seperti tenggiling dikejar setan dia melompat bangun menyambar papan bajanya yang sudah berlubang. Gebrakan ini beng langsung cepat dan tahu-tahu kakek Fo'a sudah menyingkir 10 tombak lebih dari si orang berkedok yang tertawa bergelak. Haha, masih coba-coba lagi, nelayan si Fo'a ketua perkumpulan gang berdarah itu tertawa mungejek. Kalau begitu mari kita main-main sebentar. Lun Ji, terima murid Siok Tau Tai Hiap ini selama gurumu bertanding. Wan Lui melempar tubuh Lek Ho kepada muridnya dan Kui Lun yang semenjak tadi menonton dengan alis berkerut itu cepat menerima. Degan ringan dia menangkap tubuh yang berat sebesar gajah itu dan suhunya yang sudah mi langkah maju sambil. Tertawa-tawa itu tampak memandang si nelayan si Fo'a dengan mati berkilat bengis. Kakek Fo'a tampak tergetar dan wajah si nelayan tua yang berubah pucat itu kelihatan jerih. Dia memang terkesiap kaget oleh gebrakan yang kedua kalinya itu dan bukti papan bajanya yang berlubang oleh serangan jari api merah benar-benar menunjukkan kelihayan lawan yang amat mengerikan itu. Tapi kakek Fo'a bukanlah seorang penakut. Meskipun betul dia terkejut oleh kesaktian lawan namun kakek ini adalah seorang yang waspada. Karena itu begitu si penghuni pulau HKW itu ini melangkah menghampirinya tiba-tiba dia mencabut senjatanya yang lain yang amat istimewa sekali. Sebuah tangkai pancing berikut metukailnya. Dan begitu kakek ini mencabut pancingnya si ketua perkumpulan gelang berdarah tertawa mengejek. Haha, kau hendak mengandalkan pancingmu itu, orang Shifo. Bagus dan ku jamin kailnya nanti bakal mengorek biji matamu sendiri. Hem, nelayan busuk, sekarang aku tahu pula bahwa agaknya engkau lah yang telah membantu murid Chiok Tau Tai Hiap itu dalam pertandingan catur. Kau telah berdiri di belakang layar, dan kemenanganku yang sudah diambang matuk kau hancurkan dengan licik. Tidak malukah kau orang Shifo A? Kakek ini terkekeh kecil Wan Shichu, jangan memutar balikan fakta. Kalau kau dalam pertandingan pertama tidak melakukan kecurangan barangkali aku tidak ikut campur. Tapi kau telah melakukan pelanggaran itu. Kau mempengaruhi pikiran murid si pendekar kepala batu dalam gebrakan melawan muridmu. Dan kau mempunyai maksud-maksud keji terhadap bengsan paicu. Hektometer, mana bisa lohu berdiam din? Bagus, kau rupanya orang yang suka mencampuri urusan orang lain, foalojin. Dan jangan salahkan aku kalau hari ini aku akan membunuhmu Wan Lui membentak. Ah, jangan tergesa-gesa, Wan Shichu. Kulihat garis sumberku masih panjang kakek. Fo A tertawa. Baik, kalau begitu mari kita buktikan sekarang. Krit ketua perkumpulan gelang berdarah itu tiba-tiba menggerakkan jari tangannya dan foalojin yang ada di depan tidak diajaknya bicara lagi. Dia terlampau merah terhadap nelayan yang satu ini, dan karena itu tanpa banyak cakap lagi dia pun menyerang lawan dengan jari saktinya. Sinar merah berkelebat lebih menyilaukan, dan kakek Fo A yang merasakan berhahayanya serangan itu tidak berani main-main lagi. Kakek ini bertompat, dan jarak mereka yang dalima tombak itu diawalinya dengan gentakan tangkai pancingnya. Sambil mengelak dia pun coba-coba balas menyerang. Tapi begitu gebrakan ini terjadi lagi-lagi kakok P, IO A terkejut. Jari api merah mencicip di atai kepalanya, tanda mengenai angin kosong, tapi matukailnya yang menyambar pinggang lawan sekonyong-konyong disambut sinar merah lain yang digerakkan tangan kiri lawan. Dan itulah yang membuatnya terkejut karena begitu senar pancingnya menyambar pada saat itu pula lah cahaya ang hawe ichi di tangan kiri seng ketua perkumpulan gelang berdarah menangkis. Kakek Fo A hendak menarik tali pancing hia, tapi sayang, gerakannya kalah cepat. Jari api merah di tangan kiri si ketua perkumpulan hiat Goan Pang itu telah memotong tali pancingnya, dan begitu terdengar suara krit yang perlahan sekali tahu-tahu putuslah senar pancing si kakek Fo A. Ayah kakek Fo A berseru kaget dan senjatanya yang tidak bermatakai lagi membuat dia tertegun. Tapi begitu kakek ini terbelalak sekonyong-konyong si orang berkedok tertawa mengejek. Jari tangan kanannya yang luput mengenai sasaran pertama tiba-tiba sudah digerakkan lagi, dan cahaya merah yang seperti lidah naga sekonyong-konyong menyambar dahi kakek Fo A. Dan begitu serangan jari kanan ini dimulai tiba-tiba telunjuk kiri yang tadi memotong tali pancing si kakek dari Pulau Cemara melesat ke arah leper Fo A lojin dengan kecepatan kilat. Dua serangan berbareng sekaligus menyambar diri si tukang GW Amia, dan kakek Fo A yang mendapat serangan susul-menyusul itu mencelos kaget. Dia sedang tertegun oleh putusnya senar pancing, dan sekarang tiba-tiba saja dua senar merah menyambar dirinya. Karena itu, siapa tidak bakalan terkesiap? Maka kakek Fo A lalu menangkis dengan papan bajanya di tangan kiri dan membabatkan tangkai pancingnya di tangan kanan. Dia melakukan gerakan ini dengan gugup, tapi itu pun agaknya sudah cukup menyelamatkan jiwanya. Papa baja yang disambar sinar merah dari telunjuk kiri seng ketua perkumpulan gelang berdarah tampak meledak, dan kakek Fo A yang cepat membanting tubuh itu hampir saja terpelanting. Lengannya tergetar hebat, dan papan baja yang kembali berlubang diserang jari api merah itu hampir saja terlepas sementara tangkai pancingnya yang menangkis sinar kedua patah menjadi dua. Keraak kakek Fo A bergulingan membawa tangkai pancingnya yang tinggal separoh dan ketika kakek itu melompat bangun tiba-tiba saja bayangan siorang berkedok berkelebat di depan matanya. Ketua perkumpulan golang berdarah ini tampaknya mengerikan, karena kakek Fo A yang baru melompat berdiri itu tahu-tahu disambutnya dengan kekah keji. Tali panting yang tadi diputusnya dengan sinar angh veci itu mendadak sudah berada di tangan kanannya dan sambil tertawa menyeramkan dia mengejek lawannya, nelayan si Fo A, masihkah kau mengandalkan garis umurmu? Lihat, aku hendak mencokel biji matamu dengan matu kailmu ini dan sekaligus mengiriinkan nyawamu ke dasar neraka. Pergilah, L. Bekas penghuni pulau HKW itu itu membentak keras dan mata pancing yang ada di tangannya sekonyong-konyong menyambar matu kiri si kakek dari pulau cemara sementara kaki kanannya menendang dada dengan matu berkilat kejam. Dan tak dapat disangsikan kakek Fo A yang sudah diambang pintu maut itu memang benar bakal melayang jiwanya oleh serangan mematkan ini. Dia baru saja melompat bangun dan lawan yang tahu-tahu sudah berada di depan matu dengan serangannya yang amat berbahaya itu tak dapat dielakannya. Tapi apa yang terjadi pada detik-detik yang amat menegangkan itu sungguh mengejutkan. Kakek Fo A yang terbelalak tanpa mengeditkan matu ini sekonyong-konyong disambar angin yang dasyat sekali dari samping kanannya dan sebuah bentakan lantang mendadak terdengar disusul berkelebatnya sebuah bayangan menangkis tendangan si ketua hiat Goan Pang. Wan Su Siok, jangan menurunkan tangan keji dan tahu-tahu seorang pemuda gagah perkasa mengulurkan lengannya membentur kaki si laki-laki berkedok. Duk, lengan dan kaki itu sama terpental dan orang Si Wan yang merasakan getaran kuat pada adu tenaga itu berseru kaget. Dia cepat melompat ke belakang, dan setelah kini dia dapat memandang muka pendatang baru itu seng ketua perkumpulan gelang berdarah ini mengeluarkan gerengan marah. Kiranya di depan mereka berdiri seorang pemuda tinggi besar yang wajahnya tampan dan gagah, tapi alis matanya yang berkerut tidak senang itu memancarkan cahaya aneh yang penuh wibawa. Dan kakek Fo'a sendiri yang melihat munculnya pendatang baru itu berseru girang dengan wajah berseri, Yap Goan Suwe, kau kah kiranya ini? Dan pemuda itu memutar tubuh dengan sikap tenang. Fo'a lociampua, harap jangan panggil lagi aku jenderal. Aku adalah orang biasa, bukan pemimpin pasukan lagi. Apakah kau terluka, lociampua? Hahaha, tidak Yap Goan Suwe, pendekar guru neraka. Tapi aku hanya terkejut saja melihat kehebatan susokmu ini. Eh, Wan Sicu, bagaimanakah dengan ramalanku tadi? Bukankah benar bahwa garis umurku masih panjang? Dan sekarang lihat, keponakan muridmu datang sendiri, senem hantu aku. Haha, kalau ini bukannya nasib mau dikata. Apalagi kakek Fo'a tertawa dengan wajah gembira dan si orang berkedok yang mendengar kata-katanya itu tampak berapi-api sinar matanya. Ketua perkumpulan gelang berdarah ini melangkah maju, tapi belum din berkata sesuatu. Tiba-tiba muridnya yang semenjak tadi berdiri menonton mendadak melompat mendahului dengan bentakannya yang mengejutkan, Suhu, jangan hadapi manusia jahanam ini. Berikan dia kepadaku dan dengan mati merah terbakar serta kaki menggigil kuilun tiba-tiba menghadang di antara subuhnya sambah menyerahkan lekawi. Pemuda itu tampak beringas, dan sikapnya yang amat menyeramkan serta metu yang berkilat-kilat itu mendadak menjadikannya seakan-akan seekor harimau buas yang haus darah. Dan pendekar gurun neraka yang menghadapi lawan yang penuh kebencian memandangnya ini tertegun. Saudara kuilun, mau apakah kau pendekar itu bertanya lirih dan kuilun menatap gusar. Orang siap, apakah kau tidak merasa berhutang jiwa kepadaku? Kau telah membunuh adikku, dan untuk ini aku harus menuntut balas kuilun membentak. Hektometer, itu adalah urusan lama, saudara kuilun. Urusan yang sama-sama kita ketahui duduk por soalannya. Mengapa kau hendak melempar tuduhan kosong ini kepadaku? Kau tahu bahwa mendiang limuai tidak dibunuh siapapun, dan kita tidak seharusnya menggali-gali persoalan itu lagi. Saudara kuilun, apakah kau tega membuat adikmu itu menangis di alam baka? Orang yang sudah menderita seperti itu tidak sepatutnya kau tambahin lagi dengan pelampiasan dendam yang tiada arahnya. Keparat, kau hendak mengelak dari tanggung jawabmu, pendekar guru neraka? Mengelak dari segala tuduhan bahwa engkaulah biang keladinya yang membuat adikku tewas kuilun mengepal tinju dengan tubuh menggigil. Jangan emosional, saudara kuilun, redakan dahulu api kemarahanmu itu. Aku tidak mengelak dari tanggung jawab atas semua perbuatan yang telah kulakukan. Akan tetapi tanggung jawab yang bagaimana inilah yang harus didudukan pada proporsi yang sebenam ya. Apakah setiap tuduhan harus pula diikuti hukuman membabi buta? Kalau itu yang kau lakukan maka berarti kaa sedang gelap pikiran, saudara kuilun kau harus sadar dari kesesatan ini. Jahanam, kau hendak menghkot bayi aku, pendekar guru neraka? Keparat, kalau begitu terimalah ini, jangan banyak bicara lagi. Haid. Kuilun tiba-tiba melolos pedangnya dan sinar kebiruan menyambar pundak lawannya dengan kecepatan kilat. Itu iah senjata warisan Mo Itaihou, guru pertama putera mendi yang panglima oke ini dan bukong yang diserang dengan ganas itu semakin dalam mengerutkan alisnya. Wajah pendekar muda ini tiba-tiba menjadi muram, dan bibir yang terkatuk tanda tidak senang itu tampak berketruk. Dia tidak mengelak dari sambaran senjata ini, melainkan menggerakan tangan kirinya menampar dengan seruan perlahan. Saudara Kuilun, jangan mengumar api kebencianmu di sini. Sadar dan lihatlah persoalannya dengan terang. Plak. Pedang itu tertangkis dan Kulun yang terpental tangannya itu melengking marah. Bekas murid mendi yang Mo Itaihou itu berteriak keras, dan senjatanya yang terpental itu tiba-tiba diputar menjadi segunduk sinar pelangi yang mengelilingi tubuh lawan. Itulah ilmu pedangnya warisan si nenek iblis Mo Itaihou yang bernama Jengging Toat Beng Kiam Sud, ilmu pedang seribu pelangi pencabut nyawa, dan pendekar gurun neraka yang mendapat serangan gencar dari ilmu pedang yang amat hebat ini semakin gelap mukanya. Dia tahu akan ganasnya ilmu pedang ini, dan dia tahu pula betapa dahulu gurunya sendiri hampir binasa oleh serangan Jengging Toat Beng Kiam Sud yang dimainkan nenok iblis Mo Itaihou, baka hancun ya sebuah kerajaan. Maka begitu pemuda ini mengeluarkan ilmunya yang amat berbahaya tiba-tiba bukong membentak marah. Gulungan sinar pedang sekonyong-konyong dikebut lengan bajunya, dan begitu sinar pelangi ini buyar dalam sekejap pendekar dari gurun neraka itu mendadak berkelebat ke depan. Tangan yang kanan diulur menangkap pedang, sedan tangan yang kiri melakukan totokan di bawah leher. Itulah penyelesaian yang mungkin secepatnya dapat dilakukan, tapi bekas jenderal muda yang hampir berhasil melaksanakan penyelesaiannya ini mendadak berseru kaget. Tangan kanan yang sudah mencengkeram pedang sekonyong-konyong disambut benda hitam dari samping kiri, dan tangan kiri yang menotok atas punda itu tiba-tiba mendapat sambutan senjata rahasia dari samping kanan. Itulah serangan lingkar membalik dari pelepasan senjata MG, senjata gelap, yang hanya mampu dilakukan oleh seorang yang amat lihai saja dan pendekar gurun neraka yang mendapat serangan curang itu. Terkesiap kaget. Dia sebenarnya tidak takut segala macam senjata rahasia, tapi bunyi mencicit yang menyertai senjata-senjata gelap itu membuatnya tersentak karena maklum bahwa serangan curang itu dilontarkan seseorang yang memiliki tenaga singkang mujijat. Dan untuk ini, tentu saja dia tidak berani sembrono. Kekuatan dirinya sendiri pada saat itu sedang terpecah, karena sedang dilancarkan untuk menundukkan murid mendiang mau itaihou itu. Dan sekarang, menghadapi serangan curang yang amat berbahaya ini tentu saja bekas general muda itu tidak mau ambil resiko. Pedang yang sudah dicengkeram terpaksa dilepas, dan tangan kanan yang sedang terlur ke depan itu sekonyong-konyong membalik. Enggi yang menyambar tangannya secepat kilat ditangkap, dan tangan kiri yang melakukan totokan ke bawah leher diganti kepalan tinju memukul pundak kanan dengan tenaga setengah bagian. Plakduk. Dua suara itu hampir berbareng terdengar dan kuilun yang dipukul pundaknya mengeluh tertahan. Pemuda itu terlempar, dan pundaknya yang dihantam pendekar gurun neraka serasa remuk. Dia terguling-guling dengan mulut memaki kalang kabut sementara pendekar gurun neraka sendiri sudah berdiri tertegun memandang senjata rahasia yang ada di telapak tangannya. Toat Beng Cuwi bekas general muda itu mendesis lirih dan si ketua perkumpulan gelang berdarah yang dipandang tampak tertawa bergelak dengan mulut menyeringai lobar. Haha, bocah siap, jadikah sudah tahu bahwa itu adalah senjata rahasiaku? Bagus, dan ketahuilah pula bahwa barang siapa yang telah melihat senjata itu berarti dia harus mati. Kau telah memata-matai jejakku selama berbulan-bulan, dan untuk ini aku terpaksa membunuh dua orang pembantuku di kota Heng. Loh, kakek tebersaudara. Dan sekarang kau menolong pula si nelayan Shifoa itu dari kematiannya. Airh, bocah tak tahu diuntung, apakah kau memang sengaja hendak melawan susyokmu ini? Hektometer, kau benar-benar anak yang sombong sekali, dan Honsu Heng agaknya tidak pemah mengajar adat kepada mul. Laki-laki berkedok itu menggeram dan tiba-tiba dia melangkah maju. Matu yang bersinar seperti iblis itu tampak berkilat keji, dan Bukong yang melihat susyoknya ini menghampirinya tiba-tiba mengedikan kepala dengan mata mencorong. Wan susyok, kau sungguh terlalu sekali membuat onar di dunia Kang Ou? Kau telah mengumpulkan orang-orang sesat untuk membantumu mendirikan perkumpulan gelang berdarah, dan Suhau yang mendengar hal ini sungguh merasa kecewa sekali. Apakah susyok tidak menyadari semua kesesatan ini selama di pulau Hakkawai itu? Laki-laki berkedok itu mendelik. Bocah kurang ajar, apakah hakmu menggurui susyok sendiri? Hakkawai itu bukan tempatku yang enak, melainkan untuk kalian berdualah tempat itu diberikan. Kau tahu apa tentang siapa yang kecewa dan tidak kecewa? Bukong tersenyum dingin. Wan susyok, aku tidak diminta suhu untuk melawanmu, melainkan meminta dengan hormat agar susyok mau bersamaku menghadap suhu. Apakah susyok tidak keberatan memenuhi permintaan ini? Hektometer, kau agaknya telah merasa menjadi jago, bocah siap, dan rupanya kau juga telah diberi wenang untuk memaksa susyokmu ini jika dia menolak. Begitukah, anak ingusan Bukong tertawa getir? Aku tidak berani berkata seperti itu, Wan susyok. Semuanya ku serahkan kepadamu saja. Baiklah tiba-tiba ketua perkumpuan gelang berdarah itu membentak. Aku ingin memenuhi Han Suheng sambil membawa kepalamu, bocah siap. Jagalah. Laki-laki berkedok itu mendadak menggerakkan jarinya dan sinar Ang Hwe Ichi muncul menyambar matu kiri Bukong dengan kecepatan kilat. Tapi murid malaikat gurun neraka ini sudah sejak tadi memasang kewaspadaan dirinya, maka begitu susyoknya itu menyerang dia pun cepat menyambut. Tangan kirinya diangkat, dan begitu sinar merah jari api sakti itu menyambar ke arahnya tiba-tiba dari telapak tangan kirinya muncul seawal sinar putih mencuit perlahan. Krip dua sinar itu saling bentrok dan ledakan seperti dua batu yang saling bentur di tengah udara terdengar nyaring. Si laki-laki berkedok tampak terkejut, dan mulutnya yang mengeluarkan seruan kaget menunjukkan keheranannya. Pekung Chi, jari sinar putih. Dan Bukong yang mendengar seruan susyoknya itu tor senyum kecil. Ya, sekedar mengimbangi Ang Hwe Ichi, Wansu Siok Leng. Hektometer, bagus, rupanya kau telah cukup dibekali Han Su Heng untuk menandingiku, bocah siap. Marilah rasakan kelihayan susyokmu yang berikutnya ini. Awas! Ketua perkumpulan gelang berdarah tampaknya semakin marah dan begitu ucapan selesai tiba-tiba dia menggerakkan ke sepuluh jal tangannya. Dan hebat serangan kedua ini. Sepuluh sinar merah tiba-tiba meluncur dari sepuluh hujung jarinya dan Bukong yang mendapat serangan paman gurunya itu tiba-tiba merendahkan tubuh. Dia tidak mengelak, melainkan menyambut dan tenaga saktinya Pekong Sin Kang, tenaga sakti sinar putih, dan begitu pemuda itu menggerakkan kedua tangannya ke depan sekonyong-konyong. Sepuluh sinar putih berkerede pula menyambar sepuluh sinar merah yang menyambar dirinya. Blar-blar! Dua cahaya putih dan merah itu mengeluarkan ledakan di tengah udara dan ketua perkumpulan gelang berdarah yang mendapat tolakan tenaga Pekong Sin Kang dari pendekar Gurun Neraka ini berteriak kaget. Serangan jari saktinya pecah berantakan, dan tenaga tolak yang dasyat membuat dirinya terangkat naik terpental setombak lebih. Air orang berkedok itu berseru tertahan dan bukong. Yang sedikit bergoyang tubuhnya di depan sana itu dipandang tertegun. Dia seakan tak percaya oleh kenyataan ini, tapi begitu sadar tiba-tiba dia berteriak melengking dengan suara seperti singa meraung. Ketua perkumpulan gelang berdarah ini berkelebat dan pendekar Gurun Neraka yang masih bergoyang dengan metel, terbelalak itu tiba-tiba dihantam tengkutnya. Hebat serangan ini, dan lebih hebat lagi kecepatan gerak yang dilakukan oleh bekas penghuni Pulau Hakkawai itu itu. Bukong yang masih belum berdiri mantap akibat menahan serangan jari api merah tau-tau harus menerima pukulan pada tengkutnya, dan karena dia tidak sempat mengelak maka pemuda itu mengerahkan sin kangnya sepenuh tenaga. Duk! Pukulan sisi telapak tangan miring itu mendarat di tengkut seng pendekar Gurun Neraka dan Bukong yang menerima hantaman tangan susoknya ini tergetar hebat. Pemuda itu terbanting, tapi susoknya yang marah ini tidak memberi ampun. Kaki yang melayang tiba-tiba menendang dada pemuda itu Din Bukong yang masih belum sempat bermapas panjang tau-tau kembali menerima dupakan paman gurunya. Des! Kali inseng pendekar Gurun Neraka mengetuh dan Bukong yang tertendang dadanya itu terguling-guling. Dia merasa napasnya sesak, tapi kekuatan tenaga sinkangnya yang bekerja otomatis telah melindungi rongga dadanya. Karena itu bekas jenderal muda ini tidak terluka dan ketua perkumpulan golang berdarah yang melihat kekuatan murid keponakannya itu menggeram marah. Dia melompat lagi untuk meuyusuli serangan ketiga kalinya, dan tangan kirinya yang tiba-tiba berubah merah seperti bara api itu tau-tau mencengkeram jalan darah P.I.C. Hiat di ubun-ubun Bukong. Itulah jalan darah kematian, dan Bukong yang memiliki macam kekebalan model apapun pasti bakal celaka sekali tersentuh oloh jari-jari tangan susoknya. Apalagi ketua perkumpulan gelang berdarah itu sedang mengerahkan kekuatan ilmunya yang disebut H.I. Sinkang, tenaga inti api. Maka Bukong yang melihat keganasan paman gurunya ini tiba-tiba membentak keras dan berseru marah, Wan Su Siok, kau keji lalu secepat kilat dia menangkis cengkeraman paman gurunya itu sambil melakukan gerak lehai tateng atau ikan lem lejit yang membuat dia mampu melompat bangun. Plak tanda seru. Cengkeraman maut pada ubun-ubun kepalanya itu berhasil ditangkis dan paman guru serta murid keponakan yang sudah adu cengkeraman ini tampak saling terbelalak. Wan Lui terkejut melibat pemuda itu berhasil menyelamatkan kepalanya sedangkan Bukong tak menyangka akan kekejian paman gurunya. Karena itu mereka lalu saling tangkap dan cengkeraman yang bertemu dengan cengkeraman itu lalu menjadi adu tenaga. Si orang berkedok mempergunakan tenaga anti api yang membuat tangannya seperti bara ditungku besi sedangkan murid keponakannya mengerahkan tenaga jit yang sinkeng, tenaga inti matahari. Dan hebat sekali kesudahan adu tenaga ini. Wan Lui yang semula tersenyum mengejek dengan muka dingin itu sekonyong-konyong menjerit tertahan. Tangan kirinya yang merah seperti api itu mendadak bertemu dengan jari-jari keponakan muridnya yang maha dasyat, maha panas dan jauh lebih merah dibanding jari-jari tangannya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tenaga HWI Sien Kangnya mendadak tersedot ke dalam tangan murid keponakannya. Hai tanda seru ketua perkumpulan, gelang berdarah itu berteriak kaget dan ketika dia memandang kirinya jari-jari tangan murid keponakannya ini sudah berubah jingga lalu putih berkilau seperti sinar perak matahari yang muncul di langit timur. Ah, Jit Yang Sien Kang bekas penghuni pulau HKWI itu ini berseru pucat dan dengan muka kaget bukan main sekonyor-konyong dia merontah hebat. Tangan kiri mereka yang saling cengkeram tiba-tiba dia betot dan tangan kanan yang sudah membentuk dua jari menegang itu sekonyong-konyong diatusukan kometa pendekar guruir neraka. Dan belum cukup dengan semuanya ini mendadak kakinya ikut pula bakkerja menendang anggau terahasia bukong. Hebat dan mengerikan sekali serangan ketua perkumpulan gelang berdarah itu. Dan bukong yang melihat keganasan susoknya yang keji ini membentak perlahan. Din cepat melepas cengkeramannya pada jari-jari tangan Seng Paman Guru dan ketika kedua jari telunjuk dan tengah itu menusuk matanya dia sudah merendahkan kepala sambil menangkis tendangan di bawah pusam ya. Duk. Tenaga Jit Yang Sinkeng bertemu kaki Seng ketua perkumpulan gelang berdarah dan bekas penghuni Hek KW itu yang masih mempergunak tenaga HWI Sinkengnya itu terlempar bergulingan dengan pekek marahnya. Dia terlempar seperti terenggiling bergulingan dan kulit kakinya yang hangus bertemu telapak murid keponakannya ini tampak merah terbakar. Keparat tanda seru laki-laki berkedok yang menjadi ketua perkumpulan gelang berdarah itu menggereng dan tubuh yang menggelinding berputar-putar itu akhirnya melompat bangun dan menggigil. Dia tampak gusar bukan kepalang dan bukong yang dipandang rendah itu seolah-olah hendak ditelannya. Tapi pemuda tinggi besar ini tenang-tenang saja, dan pakaiannya yang kotor penuh dibu akibat terbanting tadi dikebut-kebutkannya perlahan. Wan Susiok, kau benar-benar telengas sekali. Apakah permintaan begitu saja harus kau balas dengan merenggut nyawa orang lain? Hektometer kau benar-benar keji, Susiok, dan aku jadi bertekad untuk membawamu menghadap suhu kau terlalu mudah menurunkan tangan maut, dan aku tidak bisa diamlak. Hahaha, kau hendak membawa Susiokmu ini kepada gurumu, ya bukong ketua perkumpulan gelang berdarah itu tiba-tiba tertawa bergelak mendengar kata-kata murid keponakannya ini. Wah, kau benar bocah bermulut sombong. Apakah kau kira dengan memiliki jin yang sin keng lalu boleh bersikap seperti itu terhadap paman gurumu? Anak tak tahu diri Susiokmu ini masih tangguh untuk menghadapi jip yang sin kengmu. Lihatlah. Ketua perkumpulan gelang berdarah itu tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan sambil mementak seperti baruang haus darah sekonyong-konyong dia menepuk kedua tangannya tiga kali. Berturut-turut ledakan seperti petir terdengar. Menggelegar di tempat itu dan ketika tepukan itu selesai tiba-tiba tampaklah cahaya kehijauan munkrat di sekeliling laki jaki ini. Asap yang aneh membubung sejenak, dan ketika asap itu hilang tiba-tiba tampaklah tubuh si ketua perkumpulan gelang berdarah ini sudah menjadi hijau seperti pakaiannya. Wah kakek foa yang semenjak tadi menonton pertandingan di pinggir tiba-tiba, berteriak kaget. Dia memang terkejut oleh kejadian yang ular biasa di depannya ini, karena dia dapat mengetahui adanya unsur-unsur ilmu hitam yang dipergunakan oleh ketua perkumpulan gelang berdarah itu. Dan bukong yang melihat perbuatan Susioknya itu juga tampak terkejut. Pemuda tinggi besar ini tertegun, tapi dia yang tidak tahu paman gurunya itu sedang menggunakan ilmu apa jadi terkesiap di tempatnya saja. Dia haaya terbelalak memandang, dan Susioknya yang sudah mirip iblis berkulit hijau itu tiba-tiba melangkah lobar menghampirinya sambil tertawa menyeramkan. Laki-laki ini sudah tidak tampak sebagai manusia lagi, dan matanya yang marah menyala dengan sikap mengerikan itu benar-benar tampak buas sekali. Bukong tercekat, dan paman gurunya yang melangkah lebar itu mengguncang tubuhnya. Haha, anak ingusan, hayo serang Susiokmu ini dengan jip yang sinkeng. Hayo lihat, apakah paman gurumu bakal terlempar lagi? Kalau benar, kau memang jugaan besar. Tapi kalau tidak aku teutu akan membunuhmu. Ketua perkumpulan gelang berdarah itu tiba-tiba melompat dengan tangan terulur ke depan dan bukong yang diserang paman gurunya itu cepat membentak sambil menolakkan kedua lengannya. Dia mengerahkan tenaga jip yang sinkeng karena hanya dengan kekuatan itulah dia mampu menundukkan Susioknya. Tapi apa yang terjadi sekarang ini sungguh? Mengejutkan sekali. Jip yang sinkeng membentur tubuh Susioknya, tapi pekik seperti tadi kali ini tak terdengar. Susioknya itu disambar cahaya putih yang panasnya luar biasa, tapi dia sama sekali tidak hangus terbakar, malah tertawa bergelak dengan suaranya yang gemuruh. Sinar inti mata hati tepat mengenai dadanya, namun bekas penghuni Hekawe itu-itu hanya terpental saja, sama sekali tidak terluka. Belar dada yang dihantam pukulan jip yang sinkeng itu mengumpulkan asap dan ketua perkumpulan gelang berdarah ini tertawa menggelegar. Dia terpental saking kuatnya tenaga tolak yang dilontarkan muyit keponakannya ini, tapi luka hangus yang seperti tadi dialaminya pada kaki kiri sama sekali tidak ada. Tubuhnya tiba-tiba saja menjadi kebal, dan kekebalan yang mengandung kekuatan gaib dari sinar hijau ini temiatah hebat sekali. Hap hat lekim chiongko tanda seru ahim ya pendekar ini berseru kaget dan paman gurunya yang mendengar seruan itu terkekeh. Ya, hoat lekim chiongko, bocah siap. Dan aku memperolehnya di pulau hak kawai itu, ha ha, apakah kau masih tidak mau menyerahkan kepalamu tintuku bawah menghadapan suheng? Laki itu menyeringai dengan sikap menyeramkan dan bukong yang mendengar pengakuan susoknya itu berdiri bulu tengkutnya. Dia tidak mengira bahwa susoknya itu telah mempelajari hoat lekim chiongko, sejenis kekebalan berdasarkan ilmu gaib, dan bahwa dia harus menghadapi ilmu hitam seperti itu sungguh membuat dia jadi tertegun. Dan susoknya yang tertawa dengan mati seperti iblis itu sungguh tampak mengerikan. Maka bukong jadi terbelalak di tempatnya berdiri, dan perasaannya yang mulai berdebar melihat kesaktian susoknya ini. Berdetak dengan sikap tegang sekaranglah dia membuktikan kebenaran cerita suhunya, bahwa betapa berbahaya dan ganasnya paman guru yang satu ini. Dan bahwa betapa tenaga saktinya Jit Yang Sin Kang tidak mampu melukai laki-laki yang menjadi susoknya itu sungguh membuat dia jadi bingung. Maka bukong terkesima di tempatnya berdiri dan otaknya yang tiba-tiba menjadi beku sejenak itu membuat dia tidak dapat berpikir jemih. Tapi saat itu tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat. Sesosok tubuh tinggi besar berjubah kuning tau-tau muncul di tengah mereka, dan seorang hwasyo dengan sikapnya yang penuhi bawa berseru lembut, Wan Si Chu, apakah betul keberhasil ilmu melatih ho-at-lek Kim Jong-ko itu berasal di Putong HKW itu. Pin Cheng melihat murid luar pin Cheng tergeletak di lembah HW Sengkok. Dan di tempat itu tau-tau seorang hwasyo tinggi besar tersenyum memandang Seng ketua perkumpulan. Gelang berdarah. Kedatangannya yang seperti iblis mengejutkan semua orang, tapi si ketua perkumpulan gelang berdarah yang melihat munculnya pendatang baru ini tampak mencelet mundur. Pak Kut Hwasyo yang laki-laki berkedok itu berseru kaget dan hwasyo tinggi besar ini menganggukan kepalanya sambil memberi hormat. Ya, Pin Cheng adanya, Wan Si Chu. Bagaimana dengan pertanggangan jawabmu tentang murid luar pin Cheng si unta terbang tampak terkapar di mulut HW Sengkok, dan pin Cheng jadi sedih melihat kematiannya yang mengenaskan itu. Omi Tuhut. Pendeta Buddha ini menundukkan kepalanya sekejap akan tetapi tiba-tiba dia pun sudah memandang orang dengan mati bersinar keren. Agung dan Fenty Hiwi bawa bekal sikap Hwasyo tinggi besar itu, dan si ketua perkumpulan gelang berdarah yang tadi kelihatan beringas sekonyong-konyong tampak gelisah. Dia tertawa dibuat-buat, dan bu Kong yang melihat sikap susyoknya yang aneh ini tertegun heran. Pekut Hwasyang, demikian susyoknya itu berkata hambar, Apa yang kau maksud dengan lembah HW Sengkok segala? Aku tidak tahu tentang itu dan aku juga heran mendengar tuntutanmu tentang pertanggungan jawab. Apa yang kau kehendaki? Hwasyo in tersenyum getir. Wan Si Chu, tidak biasanya kau berbohong bila ditanyai orang. Kenapa kali ini hendak mengelak? Kau telah membunuh murid luarku, si unta terbang yang mencuri kitab pusaka. Dan kau telah membafa pula kitab-kitab itu. Untuk tanganmu yang ganas membunuh murid luarku biarlah kita selesaikan saja, karena murid luarku itu telah melakukan pengkhianatan yang patut menerima hukuman berat. Tetapi, kitab-kitab dari Butek Ti Pahong itu mana beleh kau kangkangi, Wan Si Chu? Itu adalah pusaka perguruan Godi dan siapapun tidak boleh merampasnya. Di lembah HW Sengkok kau telah mempelajari ilmu-ilmu di dalam kitab itu. Tapi agaknya ada beberapa yang membuat kau tersesat. Dan kekebalan Hoatlek Kim Chioniko ini pun adalah salah satu bukti bahwa kau telah tersesat mempelajari warisan ilmu kebal dari kitab pusaka Butek Ti Pahong Itul. Hamsi ketua perkumpulan gelang berdarah tampak tertegun tapi mukanya yang tertutup kedok itu tidak kelihatan bagaimana reaksinya. Dan perkut Ho Chiang yang melihat lawannya tidak membuka suara lalu melangkah maju. Ho Chiang ini mengebutkan lengan jubahnya dengan sabar, kemudian dengan sungguh-sungguh pula ia melanjutkan. Dan semua itu dapat mencelakakan dirimu sendiri, Wan Si Chu. Karena di samping membuat pikiranmu semakin gelap juga pengaruh lembah HW Sengkok telah menjadikan tubuhmu. Kajang Kitan Hawa Hitam. Kau telah memasuki lembah itu dengan langkah yang salah, dan kalau tidak menggenggam Pitocu kau tentu telah binasa di perut lembah. Ah tanda serusi penghuni Hek Kwei itu surut ke belakang dan matanya yang semakin terbelalak memandang Ho Chiang tinggi besar itu tampak berkilat geram. Dia hendak melompat marah, tapi tiba-tiba lengkingan tinggi disusul bentakan seseorang terdengar di hutan itu. Manusia Si Wan, di mana kau menyembunyikan muridku? Hayo cepat kembalikan muridku itu kalau kau tidak ingin merasakan kelihayan Chiok Tau Tai Hiap. Krak sebatang pohon roboh dipukul seseorang dan pendekar kepala batu tau-tau muncul dengan muka merah padam. Itulah ketua bangsan pai yang sedang beringas dan si laki-laki berkedok yang melihat munculnya pendekar berkepala gundul itu tampak terkejut. Dia belum menyelesaikan pertandingannya dengan pendekar gurun neraka, karena datang si Hwesho berjubah kuning dari Gobi. Dan belum gak menyelesaikan urusannya dengan dua orang itu mendadak saja si pendekar kepala batu muncul. Sialan, kenapa tiga orang itu bisa datang bersamaan? Maka si ketua perkumpulan gelang berdarah yang cerdik ini sudah mengambil keputusan cepat. Menghadapi seorang lawan seorang dia tidak takut, kecuali mungkin terhadap perkut Hwesho yang yang mengetahui rahasia dirinya Ituli. Tapi kalau harus menghadapi tiga lawan sekaligus inilah satu pekerjaan yang bukan main beratnya. Karena itu, begitu melihat Hwesho Gobi ini muncul di susul hadirnya si ketua bangsan pai tiba-tiba saja seng ketua perkumpulan gelang berdarah itu membanting tiga benda hitam di atas tanah. Perkut Hwesho yang jangan melempar fitnah kepada orang siwan. Aku tidak tahu apa-apa tentang murid luarmu itu ataupun sepia macam kitab pusaka. Kalau kau tidak terima boleh datang di purinaga. Aku menungyu kedatanganmu. Belar. Tiga granat tangan disambitkan oleh ketua perkumpulan gelang berdarah itu dan Perkut Hwesho yang melihat sambaran senjata peledak ini berteriak, awas, biklik cu, granat tangan dan semua orang pun sudah melompat jauh menghindarkan diri. Kakek Fo'a melayang naik ke atas pohon sedangkan Perkut Hwesho yang serta Cio Kto Tai Hiap yang baru datang berjungkir balik sanibil mendorongkan lengan mereka memukul pecahan granat yang tajam serta berasap tebal. Sementara Bukong yang berdekatan jaraknya dengan Lek Hwi yang masih pingsan sudah menyambar murid Cio Kto Tai Hiap itu dengan kecepatan ginkangnya. Dan kini selamatlah mereka semua oleh serangan tak diduga-duga itu dan Bukong yang melihat Susioknya dengan keji melempar sebuah granat ke arah Lek Hwi yang masih pingan diam-diam mengertakan giginya. Hampir saja dia terlambat, dan kalau Lek Hwi sampai tertimpa senjata peledak itu pastilah hancur tubuhnya berkeping-keping. Keji Terima kasih